Saya fans Liverpool jangan lebay merayakan juara juara. Karena apa? Karena musim depan masih juara lagi. Jadi tenang-tenang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Denny Watubara. Nah kita kali ini akan membahas tentang olahraga, apalagi kalau bukan Liverpool. Kita sudah dengan salah seorang dekan kita yang Liverpool dengan Agus Bermansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, sehat. Selamat atas Liverpool musim ini yang akhirnya berbuka puasa. Akhirnya pecah telur ya. Nah musim ini sudah tiga piala di raknya Liverpool. Piala Super Eropa, piala FIFA Piala Dunia Klub, dan piala Liga Inggris. Nah kalau menurut Agus sendiri, seperti apa pencapaian Liverpool tahun ini secara umum? Ya pasti ini apa ya, pencapaian luar biasa tentunya ya. Tapi kalau melihat progres sejak Jurgen Klopp melatih ya dari 2015, sebenarnya gilar juaranya sih cuma tertunda sih sebenarnya. Kita tahu musim lalu kan juaranya cuma beri satu poin kan sama City. Dan itu juga nggak lepas dari faktor keberuntungannya City juga. Waktu golnya company itu lawan Leicester kan jadi penentu. Jadi sepakat kalau aktor utamanya ini Jurgen Klopp? Itu sepakat banget tentu. Semua pasti nggak ada bakal yang mendebat. Semua fans Liverpool pasti setuju. Karena 30 tahun. Ya, di wawancara Klopp sendiri dengan Sassun TV di Inggris, sesaat setelah City kalah dari Chelsea, dia justru memberikan, mempersembahkan gelar ini untuk dua orang. Untuk Douglas dan untuk Stephen Gerrard. Nah bagaimana menurut Agus sendiri itu? Ya, kalau kayak Douglas kan pernah merasakan juara Liga Inggris. Walaupun belum Premier League ya. Penting mungkin di garis baru untuk Gerrard kan. Kita tahu kapten Liverpool itu hampir beberapa kali menjuarai. Selalu jadi runner-up. Saya nonton filmnya yang apa? Make Dream apa itu? Yang soal dokumenternya Gerrard itu. Walaupun kita tahu andilnya dia di Istanbul 2005 kan. Heroiknya dia gimana bisa membawa Liverpool juara Liga Champions. Cuma kan tetap semua anak lulusan Akademi Liverpool pasti pengen membawa klubnya juara Liga Inggris. Karena udah terlalu lama. Apalagi kita tahu di musim terakhir 2013, Gerrard itu sedikit lagi membawa Liverpool juara. Cuma karena insiden terpleset. Bukan lepas di tangan itu kan. Itu yang selalu diulang-ulang ya. Iya, makanya apapun. Apapun. Walaupun dia udah bukan semain lagi, tentu Gerrard juara ini pasti bakal lebih spesial juga buat dia. Dan yang unik, pada saat terpleset itu, ada lampad di situ. Yang kemarin itu justru mengalahkan Siti yang kemudian memastikan. Iya, itu juga menjadi beredar meme juga kan di media sosial. Kalau gelar juara Liverpool. Kan selama ini kan jadi perdebatan kan di Inggris. Waktu keduanya ada di masih aktif bermain, selalu diperbandingkan kan Lampard atau Gerrard yang lebih baik. Buktinya kemarin meme-nya muncul. Gelar ini diberikan oleh Lampard, bukan oleh Gerrard. Yang lucu-lucuannya sih memang. Tapi kita juga kasih apresiasi untuk Chelsea-nya Lampard. Kalau bicara untuk musim depan sih, kayaknya lumayan menarik tuh untuk diikuti Chelsea-nya Lampard. Dengan sempat muda mereka. Cukup mengagetin juga sih sebenarnya gelar juara ini. Memang kita udah memimpin leading tuh. Banyak yang bilang Liverpool tuh udah ketahuan juara lah dari bulan Agustus. Tapi yang cukup mengagetkan buat saya adalah Siti itu musim ini bisa sudah 8 kali kalah. Jadi kayak bukan Guardiola sebagaimana meramutin gitu. Begitu kendurnya. Ya berbagai faktor sih. Dan Liverpool-nya juga yang terginas gila banget memang musim ini. Apalagi setelah juara Liga Champion tuh Klub bener-bener membuktikan omongannya kan kalau juara-juara ini cuma awal untuk kesusahan Liverpool di depan gitu. Nah, kalau bicara squad ini kan squad Liverpool ini kan rata-rata belum lahir nih di saat terakhir kali 30 tahun lalu Liverpool gelap juara. sebagian besar tuh di bawah 30 tahun umurnya. Kalau squad sekarang gimana menurut Agustus? Apakah sudah dream team? Ini juga jadi kelebihan Jurgen Klub sih Om Den. Karena kita tahu salah satu kunci titik balik mengebab squad yang dibangun Klub itu ketika Filipe Coutinho dijual kan dengan harga yang tinggi kan dan banyak yang menyaksikan waktu Liverpool beli Van Dijk katanya harga kemahalan 80 juta atau 75 juta. Tapi sebenarnya kan itu uang gratis ya bisa dibilang seperti itu kan uang penjualan Coutinho belikan Van Dijk plus Alisson Becker. Nah, inilah kejeliannya Klub yang membeli pemain bukan untuk menambal pemain yang keluar gitu. dia menambal kebutuhan timnya karena dia lihat di belakang itu kan sangat rapuh ya di belakang nggak ada komando di Barisan Becker. Kita tahu cuma ada Dejan Lofren sama Yul Matip. Terus di keeper apalagi kita tahu gimana di final Madrid Madrid kesalahan Blunder Karius. Klub melihat itu ini line yang harus diperbaiki kalau memang mau memperbaiki tim ya. Soalnya kan dari tengah ke depan kita tahu sekali betapa eksplosifnya Liverpool kan Trio Mohamed Salah, Sadio Mane, yang Robert Firmina tuh udah cukup. Tapi percuma kalau mencetak banyak hole tapi kebobolan banyak kan percuma juga. Makanya kalau disebut squad yang dream team sih kayaknya masih bisa berkembang sih. Kita tahu Liverpool tuh kedalaman squadnya masih nggak kayak main sitter-situ sebenarnya. Siti buat jualan ngebangun squad tuh cedera pemain utama pemain cadangan tuh hampir sama levelnya. Tapi kalau Liverpool itu nggak di setiap lini yang bisa kayak gitu Om Den. Kalau contohnya kayak waktu salah cedera atau mana cedera itu nggak gampang nyari penggantinya gitu. Makanya musim depan kayaknya klub masih bakal belanja pemain untuk nambah. Apalagi ada beberapa pemain yang bakal hengkang kan. Kalau ngomongin satu pemain ada pemain Asia di Liverpool sekarang. Jarang-jarang kan orang Asia ada di Liverpool. Takumi Minamino. Kalau menurut Agus gimana musim depan dia? Ini juga jadi perbatasan di kalangan fans Liverpool ya. Soalnya sampai sekarang pun dia nggak dapet. Bakal kesulitan untuk menembus lini depannya jadi pemain utama. Dibeli pun pasti untuk pemain cadangan. Tapi jadi pemain cadangan pun untuk jadi second player itu kurang bisa memberikan dampak. Belum bisa lah ya. Beda kayak dia masih main di Salzburg. Tapi banyak yang bilang juga pemain pemain Asia ini ya untuk kepentingan marketing aja. Untuk nanti dia bakal precision lah di Jepang. Karena jarang-jarang kan orang Asia ada di Liverpool. Kalau merek Asia ada. Kan Garuda ada juga. Kalau orang Asia jarang-jarang di Liverpool. Iya, kecuali kita lihat di Tottenham Halspur ya. Sang Yung Min emang jadi pemain yang bagus banget. Cuma kan dia udah terbukti udah bermain di beberapa liga ya. Nah, kita sekarang ngomongin ngomongin derby Liverpool. Musim lalu kalau nggak salah pada saat ketat-ketatnya persaingan City dan Liverpool itu main di kadang Everton itu seri. tapi ada insiden itu ada yang apa Bellboy itu yang sempat ngecek Klopp itu di akhir pertandingan dibilang lawan Evertonnya nggak bisa menang katanya gitu. Nah, musim ini juga gitu. Karena kemarin itu sempat imbang juga lawan Everton. yang menarik itu kan musim ini separuh musim dan musim depan itu kan pelantinya kan lumayan. Nah, bagaimana menurut Agus di persaingan sesama Liverpool? Maksudnya Everton dan Liverpool di musim depan? Ya. Kalau pertandingan terakhir berakhir 0-0 mungkin kayaknya masih kurang panas ya. Karena kan pandemi kan libur panjang terus main belum ketemu ketemu aja. Lampingnya langsung Crystal Palace langsung panaskan akhirnya 4-0. Tapi itu sempat menunda kan? Menunda juaranya itu. Iya. Sebenarnya sih jadinya karena Chelsea menang akhirnya tetap padahal seprediksi gitu. Kalau kemarin Everton menang terus menang gak perlu menunggu City kan? Jadi sama aja di match day yang sama tetap juara gitu. Ya walaupun sekarang dilatih sama Ancelotti kan? Ya masih Ancelotti kan ya Sepertun ya. Ya. Ya kayaknya level permainannya masih jauh lah sama Liverpool. Karena pertama Glob udah ngebangun tim dari 2015. Ancelotti baru kemarin kan. Sekarang yang ya kalau persaingan Liga Inggris ya masih lima besar. 6 besar ya. Apalagi ya berharap banyak sebenarnya sama Arteta-nya di Arsenal gitu biar lebih lagi persaingan. Cuma kayaknya dia kesulitan di sana ya mungkin karena masih baru. Seperti di awal tadi yang Agus bilang tadi di awal menarik melihat bagaimana lampad di musim depan di Chelsea. Nah kalau menurut Agus gimana tuh? Ya kalau persaingan musim depan saya pikir masih bakalan Liverpool sama Man City ya dari kedalaman squad dan squad yang dibangun oleh pelatih gitu. Arsenal lati baru Arteta masih kesulitan cari meramu apalagi musim depan katanya dia bakal ditinggal beberapa pemain pilar termasuk Pierre Amerik Aubameyang begitu pula MU kan belum ketemu bentuknya sama Sosjer pun bakalan disukan juga ditinggal beberapa pemain bintang terutama Paul Pogba nah yang menarik Chelsea Chelsea itu kan Lampard datang dia di tengah di tengah apa namanya hukuman kan gak larangan transfer kan tidak boleh tapi Lampard bisa ngeracik tim-tim akademi sebetulnya yang berupa digamungkan dengan pemain senior yang lumayan menarik permainan apalagi dia kedatangan dua pemain ya Wonder Kid lah ya Tim Werner sama Pusen Polisi belum Hakim Zee juga musim depan kan walaupun nanti dia bakal ditinggal sama Willian tapi rasanya ya tapi cukup menarik ya menarik Chelsea menarik untuk dinantikan permainan musim depan karena kan kalau musim depan kalau musim depan selain Chelsea dan Manchester City MU dan Spurs gimana kalau kalau Spurs itu gimana ya Mourinho itu kayak udah habis gitu di Genggris kayaknya dia udah keliling ke semua tim-tim gede gitu ke Chelsea ke MU akhirnya sekarang ke Spurs ya kita gak tau sih kalau Mourinho kan pragmatis kan orang kebanyakan yang penting nyari skor menang kita gak tau di depan gimana cuma yang pasti dia bisa tetap di Liga Champions kayaknya musim depan yang Spurs ya Spurs masih ada 7 pertandingan lagi lah masih panjang nah ini kan masih 7 pertandingan Liverpool sudah juara artinya masih banyak rekor yang bisa dipecahkan Liverpool sampai akhir ini aja udah rekor kan ini aja udah rekor nah masih kalau saya kembali gak salah ada 4 rekor lagi yang masih bisa dipecahkan misalnya rekor jarak poin terbesar terus poin terbesar terus jumlah kemenangan kandang terbesar dan rata-rata itu nanti tercapainya itu di saat lawan lawan Arsenal di bulan Juli nah kalau menurut Agus apakah Liverpool harus memenangkan semua pertandingan sisa ini kalau saya pikir sih udah gak penting gelar juara yang lebih penting dari segalanya mungkin karena Liverpool juga udah gak bermain di kompetisi lain ya kan di Champions League Champions sudah bukur di FA juga udah gak main mungkin Klopp bakalan ngasih jasa bermain untuk main-main muda seperti Minha Minho tadi mungkin main ini mungkin ya iya main sampai akhir musim Sakiri juga dimainin ya tapi bisa juga tetap dimainin dengan squad terbaiknya karena gak ada yang main lagi kan di liga lain jadi ya nothing tulis aja udah juara juga jadi rekor jadi rekor bisa disampingkan rekor rekor udah gak penting iya iya rekor udah gak penting udah juara itu aja iya betul gak betul jalan aja itu ya iya lah udah udah juara udah apalagi mungkin dia sekarang apa ya konsisten nyoba-nyoba ngeracik tim dia gimana supaya dia ketemu nih ini untuk plan A, plan B mungkin kita nanti klub ini tersisa artinya memang ini apa namanya itu tidak ada tidak ada beban lagi kan tidak ada beban karena udah dapat semua dia bisa lebih bebas untuk mengutak atik pemain yang mungkin bisa untuk semacam pemanasan untuk musim depan ya iya bayangin aja Liverpool itu udah memastikan diri bakal main di Liga Champion musim depan kan Agustus ya kalau gak salah ya iya 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 masih pada belum ketawa nih tapi Liverpool udah sudah dapat tiket karena jarak poinnya udah jauh kan ini tiket walaupun gak juara tiket musim depan udah dipegang itu kan itu kan apa ya bener-bener tancap gas gak kendor kayaknya memang filosofi sepak bola Zürgen Klopp kan emang yang disebut heavy metal itu kayak gitu lah gak bakal kendor ini kan Liverpool musim ini kan bisa dibilang permainan tim ya permainan tim karena tidak ada yang dominan gitu kalau menurut aku sendiri siapa sosok yang paling berperan penting di kesuksesan di musim ini kalau kalau sosok paling penting tentunya Jordan Klopp cuma satu pemain yang underrated gitu orang-orang kan mikirnya salah money tapi menurut saya sih kita harus kasih kredit besar musim ini untuk kapten Jordan Hinton bener-bener bener-bener dia tuh kayak sosoknya gak kelihatan ya tidak sebesar waktu waktu jadi kapten kan ya kalau Jerad jadi kapten kan dia sering membuat gol-gol penting ya kan ya termasuk di final Istanbul kan Jerad gol pertama itu yang mau bangkitin semangat tapi untuk bicara konsistensi Jordan Henderson bener-bener luar biasa musim ini kita tahu dia progresnya gimana dari musim ke musim nah di musim kemarin itu dia bener-bener berkembang jadi salah satu pilar yang gak bisa dilepaskan dari tim rata-rata ngebangun serangan itu dari dia kan Liverpool kan bolanya kan dari belakang ya jalan pasti kalau ke tengah pasti ke Jordan Henderson dulu jadi tidak salah jadi tidak salah ya sebagian pengamat yang mengatakan salah satu faktor itu faktor sang kapten ya iya dan prediksi kuat sih kayaknya Jordan Henderson bakal jadi pemain terbaik 3 Inggris musim ini bisa jadi pemain terbaik 3 Inggris nah di depan di depan antara money dan salah kalau musim ini lebih dominan yang mana salah sama mana kayaknya berbagi peran musim ini musim lalu kan jumlah gollnya juga gak sebesar musim lalu tapi ini masih 7 pertandingan cisa loh saya udah 17 gol kalau dia bisa ngegollin 1 pertandingan 1 gol kan 24 gitu masih bisa menyambahkan rekordnya musim lalu kolektivitas di musim ini yang lebih gak bergantung sama salah satu sosok itulah hebatnya klub hilangkan satu pemain tuh kayak biarin aja lah ini dia udah ngebukti dari di Dortmund pemain bintangnya ambil dia masih bisa nyari peran yang lain di pemain yang lain karena dia ngebangun sistem bukan ngebangun tim dari satu orang pemain dia ngebangun sistem siapapun yang keluar dia bisa ngegantiin pemain itu dengan sistem yang udah berjalan gitu nah di kalangan pemain-pemain muda sendiri kalau menurut aku yang mana yang paling menonjol di musim ini pemain muda terbaik pasti tren Alexander Arnold itu satu-satunya pemain akademi ada sih beberapa pemain muda akademi yang beberapa kali main cuma kan sejak musim lalu kan dia udah jadi pemain inti kan satu-satunya penerus anak asli Liverpool yang ada di squad ya tren Alexander Arnold dan dia udah menyamakan rekornya musim lalu musim lalu kan dia rekor asis terbanyak kan dalam satu musim 12 asis musim ini dia udah 12 asis itu masih bisa jadi rekor baru berarti kan ada 7 pertandingan lagi masih panjang ya makanya dan kemampuannya juga semakin semakin meningkat ya musim ini dia beberapa dua kali kalau saya gak salah dia cetak gol dari tendangan bebas biasanya kan crossing-crossing dua kali dia ngambil trust bahkan banyak yang bilang kalau dia tuh back kanan rasa gandang dia juga gak menutup kemungkinan di masa depan dia bakal jadi playmaker atau jadi pemain depan bahkan karena ya jarang gitu pemain muda yang mau jadi back gitu tapi dia ngebuktiin back tuh bisa segarang itu dan dia masih 21 tahun masih bisa banget berkembang nah dia ada gosip-gosip yang mengatakan Cotinho katanya pengen kembali ke Liverpool nah jika itu ternyata benar dia kembali ke Liverpool seperti apa nanti perannya kira-kira ya kayak yang tadi saya bilang sih tapi ini masih rumor ya tapi pertama kalau itu bisa kembali itu bakal jadi bisnis yang bagus buat Liverpool dia udah jual dari sisinya bagus ya ya jual mahal pasti dia gak bakal beli dengan harga yang sama karena Cotinho punya penurunan kualitas dalam beberapa musim dia pindah dari Liverpool kan gak kepake di Barka di Bayern München pun dipake di awal-awal doang sekarang udah jarang main juga dia pertama itu yang kedua dia ya kita gak tau dia bakal dapet tempat dimana karena karena beberapa posisi kan dan Sakiri pasti bakal henggang kan musim depan mungkin dia bakal tetap ya itulah pentingnya untuk keselamatan squad juga sih gak apa-apa juga balik buat nampal-nampal lah ya buat nampal-nampal ya iya udah amal lah paling gak bebas udah pasti ada beberapa nama yang udah disebut-sebut akan neger pergi Sakiri dan beberapa nama iya ada nama kira-kira yang harus dibeli gak oleh Klopp yang isu terbaru itu kan Tiago Alcantara katanya yang mau dibeli sama Klopp yang justru mengagetkan kan kemarin Timo Werner itu Om Den udah punya apa namanya udah komunikasi langsung sama Klopp cuma manajemen tapi tapi emang kayaknya gak butuh sih gak butuh Timo Werner kayaknya lebih butuh lapis karena lagi bagus-bagusnya kalau menurut saya sih lagi bagus-bagusnya dan tidak ada juga yang yang kemampuannya itu jauh dibawah rata-rata jadi kalau bukan luar biasa kalau bukan orang yang luar biasa ya aneh juga kalau masuk ke Liverpool saat ini balik lagi kalau Timo Werner masuk ke squad Liverpool dia pasti bakal jadi cadangan tetap ya ya rotasi aja gitu karena kayak tadi sistem semua harus ngikutin sistem yang dibangun sama Klopp Trisula Liverpool tuh udah sulit di sulit di apa namanya digeser gitu masih ada Alex Oxley Chamberlain juga bisa jadi playmaker kadang-kadang di tiga di front three itu dia yang saya pikir sih kayaknya butuh lapis keeper sih Jadon Rangden Adrian itu ya bikin Nick Degan karena apa Liverpool gugur karena dia itu di Liga Champion Alisson Cedera kan karena kedatangan yang pun kan tidak disangka-sangka juga kan tiba-tiba dia sendiri menganggap itu buksisat tidak menyangka akan masuk karena memang kalau beli keeper tuh gak bakalan mudah keeper-keeper bagus gak bakal ada yang mau jadi cadangan si siapa yang mau keeper bagus jadi cadangan kayak buktinya kayak luar nafas kan udah ngasih gelar beberapa banyak di Real Madrid tiba-tiba Korto datang jadi cadangan mana mau dia jadi dia meneh pindah meneh pindah makanya Liverpool surplus keeper sih Karius tuh masih keeper Liverpool cuman kan ya tau sendiri gimana kualitas dia iya degan kita kalau dia yang jaga nah kalau soal ngomongin supporter ini kan selama ini kan ya ada yang mengistilahkan apa namanya itu 30 tahun itu ya lumayan lumayan ini dibanding dengan misalnya supporter-supporter live supporter city supporter apalagi MU misalnya yang selalu yang selalu menyinggung-yinggung masalah masalah apa namanya itu masalah-masalah lalu dan sebagainya nah dengan dengan gelar tahun ini gimana iya dengan juara ini kita masih anak-anak sebuah supporter gak membandingkan jumlah trofi jumlah trofi jamurus 1 katanya di era Premier League padahal era Premier League itu mulai 2013 ya kan 1992 sampai 2013 itu kalau gak salah 2013 atau 2012 ya itu bar kelas Premier League jadi selama era Premier League itu belum pernah juara ya betul sama aja juara di BPL itu kan cuma beda nama aja cuma format aja yang beda katanya tetap Liga Inggris kan kalau memang Liga Inggris ya dari awal harus dihitung ya iya dulu bilangnya 20 sekarang jadi 13 gitu ya tapi itu biasa lah itu mah lucu-lucuan aja dispesifikan katanya di sepak bola muterin segala macam ya makanya itu juga jadi komoditas kan sama Sky Sports kan Jamie Taragos sama Gary Neville kan jadi mereka bikin bikin gimmick yang lumayan menarik sih nah itu menurut menurut Agus gimana tuh media resmi media besar Sky Sports bikin video yang serius begitu tentang Gary Neville gimana kalau menurut Agus jadi bagus ya itu gimmick dari awal mereka sering sering taroan kan kalau Liverpool kan kalau kalah si Gary Neville pakai baju jersey Liverpool Kereger pakai jersey mereka memang jadi komoditas mereka itu dikapitalisasi sama Sky Sports kapan lagi nih dulu pemain topnya kedua tim yang punya rivalitas sejarah yang panjang jadi pun di situ yaudah terus aja terus dia tapi menarik pada saat mereka bikin bagus ya dibikin serius ya dengan gaya kalau lagi Liverpool pasti mereka berdua kan yang jadi itu lah bagian dari showbiz bagian dari entertainment yang liga inggris makanya selalu tinggi ratingnya liga inggris walaupun bukan sepak bolanya pertandingan tapi tetap komentatornya aja jadi seru gitu sisi-sisi yang di luar lapangannya juga tidak kalah menarik ya kalau inggris itu kita juga nontonin juga lucu lucu juga bedo sosialnya juga luar biasa om den jadi kan hampir semua klub rival itu mengucapin selamat kan ke Liverpool tiba-tiba ada ada akunnya EMU yang nggak posting itu postingnya posting hal lain gitu posting fotonya Eric Bailey sama siapa pokoknya sama Fred sama Fred kan nomor punggungnya 17.53 kan 17.53 maksudnya 20 profit itu adminnya EMU Indonesia cuma kan mau nyinyir aja itu makin buat lucu-lucuan aja nggak apa-apa untuk memanaskan ini lah ya untuk memanaskan jagat bola iya artinya musim musim depan masih menarik nih ya liga inggris ya ya pasti pasti masih menarik kayak Miller barusan ngomong saya lihat di mana kan satu-satunya pemain Liverpool sekarang yang pernah merahsian juara kan James Miller kan pernah City dua musim jadi juara tuh malah lebih sulit untuk mempertahankannya buktinya di musim ketiga City tuh dia ganggal mempertahankan karena semua orang fokus ngejar dia gitu sekarang enak Liverpool ngejar City dari musim lalu kan ngejar ya kan sekarang terbukti juara dia juara lima kali ya di City juara lima kali yang di dua klub ya siapa Milner Milner di City dua kali juara Amelie tapi James Miller itu salah satu pembelian terbaik Liverpool yang gratis loh gratis ya gratis dan dia bisa dipasang di mana aja mauan dia tuh pekerja keras kan latihan selalu datang paling pagi orang dia main paling senior lah walaupun baru datang dari City kan dia langsung jadi vice captain kan nah ini ngomongin 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 kompetitor nih kalau ngeliat Arsenal sekarang gimana bisa jatuh di tangan di Arteta belum kelihatan sih Arteta tuh gak stabil makanya di pertandingan terakhir itu kan parah parah itu iya iya seharusnya sih ya dia pernah jadi asistennya luar jualan sedikit banyak pasti belajar ya dari cara jodela melatih gitu cuma kan sisi manajerial kan beda pasti untuk pengalaman dan ini pengalaman melatih dia pertama langsung di klub gede gitu ya kan terusnya tantangan yang sangat perat langsung jadi pelatih utama di kesempatan pertama langsung di Arsenal ya tapi kan pelatih itu kan gak sekedar dia sendiri kan ada tim pelatih kan mungkin dia butuh tim pelatihan yang sekarang karena dia baru kan belum bisa ngebangun tim kepelatihan dia terus pemain-pemain yang dipunya Arsenal belum sesuai dengan pilihan dia urusan budget juga di musim depan masih pemain lama ya kita lihat deh tapi ya semua Liverpool juga pernah ngerasain gimana goyang pelatih pelan-pelan aja kita tahu Arsenal salah satu klub legendaris di gengk Inggris ya gak bakal semudah itu sih kayaknya ini kan banyak nih pemain-pemain dari Bundesliga yang akan main di gengk Inggris mesin depan nih ya kira-kira yang bakal bersinar siapa kira-kira ya itu tim Warner itu kita menarik kayaknya pas kalau di Chelsea pas saya sih salah satu barisan yang yang biasa aja kalau Warner gak jadi ke Liverpool ya kan ada juga yang sayang wah metikung sama Chelsea biasa aja gak apa-apa kita kita pengen lihat juga gimana dia disana kalau misalnya Sancho juga tidak ke Liga Premier kan lumayan juga itu ya iya tapi siapa yang mau beli Sancho dia balik ke klub lamanya dia gak mau pasti ke ke karena kan Guardiola yang lepas dia ke 战 bisa jadi pemain utama kan bisa jadi dia balas tapi tapi Siti udah mulai butuh permajaan si Aguero udah tua David Silva udah keluar musim depan udah pindah tapi dia masih punya feel for that ya kalau Siti mah udah skuadnya kedalaman skuadnya udah banyak banget ya gak perlu belanja juga masih bisa bersaing masih cukup kemainnya iya tuh orang dan dia gak bisa belanja macam-macam juga kan kena financial fair play nanti sekarang aja lagi diperiksa iya gitu gitu ya yang kita nanti musim depan sih ya klub-klub lain itu ya Chelsea Arsenal, EMU Mautenham Hotspur menarik Liga Inggris ini dengan situasi seperti sekarang hampir tiap tahun selalu beda juara tidak ada juara yang abadi disana saya siap berlagi 5 tahun terakhir itu juga menarik gak ada hegemoni kan gak kayak Liga lain sampai Leicester bisa juara kan Liga udah juara muncern 8 musim beruntun seri A juga seri A musim ini 8 kali ini bahkan yang ke-9 iya agak berbeda musim ini sih ada Lazio ada perlawanan musim ini Napoli juga pasti diganggu yang kita sayangkan ya klub-klub legendaris kayak Milan itu ya Roma juga masih jauh ke bawah karena sekarang ada Antonio Conte kan di Inter kan jadi agak seru juga nih sebenarnya Liga Itali persaingannya agak lumayan ketat dibanding musim-musim sebelumnya udah pasti Juventus terus yang juara padahal ada Ronaldo cuma jadi tambah seru selain ada Ronaldo tapi persaingan dari klub rivalnya juga cukup menarik juga saya juga lumayan ngikutin di Italia tapi tidak seperti dulu ya pada saat Ronaldo Brazil di sana ya rame nya iya itu kan era kemasnya Italia dulu ya cara Del Piero Jorantinanya masih gila-gilaan kita berahir dikit nih dari Liverpool dan klub-klub Eropa ini mungkin sambil terakhir ini kan Indonesia mau akhir tahun ini kan ada dua event penting kan yang satu Piala Asia U19 yang satu Piala Asia U16 kan nah dua-duanya lumayan penting karena memang juga sekaligus kualifikasi untuk lolos ke Piala Dunia nah cuma yang U19 kita sudah pasti lolos kan karena akan jadi tuan rumah di Piala Asia U21 U20 tahun 2021 nah kalau menurut Agus ini misalnya di luar kondisi berapa diseruh pelatih dan PSSI kalau menurut Agus sendiri peluang dua tim kita ini bagaimana U19 dan U16 ini yang satu kan main di Bahrain yang satu main di Uzbekistan iya U19 itu kan sama juga dipegang sama Cintayong ya pelatih senior itu cukup mengagirkan juga sih ada pelatih yang dikontrak untuk pegang tiga timnas tapi tapi kalau pemahaman orang awam kita kayaknya selalu antusias untuk melihat U16 U19 karena permainannya cenderung lebih baik dibanding ketika udah jadi senior gitu kalau kita gak tahu nih kompetisinya tetap jalan atau enggak apa bagaimana sih sebenarnya tapi kalaupun jalan pasti protokolan ketat dan sekarang dengan minim minim latihan itu dikhawatirkan iya yang dikhawatirkan ada penurunan kualitas apalagi sedangkan ada kisruh itu Cintayong minta cc-nya di Korea PSSI gak mau segala macam hari ini hari ini mau compare tuh PSSI kayaknya katanya kan udah berdamai kan sama Cintayong iyalah orang baru kemarin kok jadi pelatih udah udah mau ada isu pemecatatan gak lucu sebenarnya kalau kita sih berharap ini bisa jadi ajang buat mereka ya untuk karena kan sudah pasti lolos kan biar dunia U20 karena tuan rumah harusnya jadi ajang untuk berhentikan diri ya harusnya apalagi tuan rumah kan dukungan supporter Indonesia itu pasti luar biasa paling gak paling gak kita inilah kasih kasih kejutan kalau Indonesia itu bukan sebenarnya jadi apa namanya penghibur aja lama-ramain doang tapi bertahadi apalagi kan pemain-pemain muda kita kan sekarang udah mulai banyak yang bermain di Liga Eropa walaupun bukan di kasta tertinggi ya yang luar biasa yang luar biasa sebenarnya U16 ya karena mereka satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke Pila Asia U16 tahun ini cuman mereka itu kan nanti akan satu grup dengan juara bertahan Jepang dan mantan juara Tiongkok dan Arab Saudi nah artinya cuman memang di undian di undian itu mereka dipot dua memang karena kemarin itu kan sempat apa sebagai terbaik dan mereka lolosnya itu nah kalau itu gimana kira-kira peluangnya itu karena lawannya itu kan Jepang Cina dan Arab Saudi ya tapi tapi ya kayak tadi kita singgung sih kayaknya kalau untuk tim usia muda kita kita boleh antusias dan dan menaruh optimis lah karena punya track record yang lumayan bagus gitu apalagi ini ini ya berarti kompetisi tertinggi ya yang pernah diikuti sama U16 ya Pila Dunia ya dan 4 semifinalis nanti akan lolos ke Pila Dunia U17 juga nanti iya cuman ngeliat lawannya ya berat lah kita pastiin dulu lah gimana kapan ini bakalan bergulir pasti kalau kalau untuk kalau untuk urusan sepakuan nasional kita gak gak bisa berimbang pasti ngedukung ngedukung tingnas sendiri gak mungkin gak mungkin tidak ya kan meskipun kita dari awal udah tahu gak apa bakalan kalah tiba udah cinta buta udah kalau ngedukung tingnas sendiri cuman cuman lebih banyak lebih banyak kecewanya di timnas di apa senior makanya orang suka berharap di timnas kelompok umur ini kan 19-16 harusnya harusnya kalau yang sepak bola dunia itu kaget nanti begitu ngeliat gimana penuhnya stadion ngeliat junior yang main kalau di luar negeri kan junior main pasti yang nonton scouting-scouting aja yang mau nyari talenta-talenta berbakat kalau di Indonesia udah penuh itu sama sporter-sporter sendiri gak peduli mau junior U10 pun pasti yang waktu kemarin itu kan yang waktu apa namanya itu yang waktu Biala Asia Bapak Penjisian Grup itu kan itu kan mendapat sambutan apa mendapat pujian itu karena tidak pernah ada pertandingan yang junior yang penuh ini ya stadion ya iya itu dia pokoknya kalau udah urusan timnas semua semua orang yang gak suka bola yang gak ngerti bola udah dukung aja pokoknya asal main timnas itu kita dukung oke kita doakan timnas U16 dan U19 ya meskipun di tengah-tengah kondisi covid dan segala macam nah ini kita udah lumayan lama nih Gus masa udah berapa udah udah berapa nih gak 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 keliatan juga disini ya kira-kira gak terasa udah hampir setengah jam juga lebih kayaknya tadi mulai jam saya jangan dipotong aja nanti nah ini adalah talk show talk show bola pertama loh di channel Denny Batubara jadi mudah-mudahan nanti ini bisa kita lanjutkan terus dengan obrolan-obrolan tentang topik-topik yang lain nanti kita bisa bahas timnas bisa bahas hingga Spanyol bisa bahas yang lain-lain ya Agus nanti kita undang lagi untuk tampil lagi disini luar biasa emang dan semoga channel ini tumbuh jangan lupa like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe guys oke terima kasih banyak Gus atas waktu dan bincang-bincangnya pada hari ini tentang Liverpool semoga Liverpool musim depan masih sekuat musim ini dan semoga fans-fans Liverpool di tanah air ikut senang dengan pencapaian di tahun musim ini iya betul sekali yang pasti fans-fans Liverpool kalau kata teman saya fans-fans Liverpool jangan lebay merayakan juara juara karena apa karena musim depan masih juara lagi jadi tenang-tenang aja ya karena masih juara lagi oke terima kasih banyak Gus atas waktunya selamat selamat beraktifitas semoga sehat selalu dan semoga Covid ini segera berlalu dari Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati